Intro Sebuah jembatan biasa yang dibangun sejak zaman dahulu di kawasan Ancol, Jakarta Utara masih terkenal hingga saat ini karena kisah horor yang menimutinya. Ya, sosok tentang gadis bernama Siti Aryah atau Mariam yang kemudian dikenal sebagai si manis jembatan Ancol ini tak hanya sekedar kisah dalam sebuah film atau layar televisi. Karena kematian yang tidak wajar, warga sekitar Ancol percaya jika sosok Siti Aryah atau Mariam menjadi penunggu jembatan Ancol yang beberapa kali menampakkan diri pada orang-orang tertentu. Seperti yang pernah dialami oleh beberapa orang berikut ini yang berpengalaman melihat langsung sosok si manis di jembatan Ancol tersebut. Intro Tahun 1960-an, Ancol masih berupa daerah perairan yang dikelini oleh tambak. Saat itu, seorang pendayung perahu bertemu dengan seorang perempuan di malam yang sunyi dan sepi. Perempuan itu kemudian meminta tumpangan perahunya untuk pergi ke suatu tujuan. Setelah sampai di tujuan yang dimaksud perempuan misterius itu, sang pendayung perahu kemudian dibayar dengan sejumlah uang. Namun, baru beberapa saat perempuan itu meninggalkan perahunya, uang itu kemudian berubah menjadi beberapa lembar daun. Perempuan itu pun hilang entah kemana. Menurut warga yang tinggal di sekitar sana, perempuan itu merupakan arwah Siti Aryah yang meninggal di daerah sana. Dan mungkin cerita pengalaman tukang perahu inilah yang pertama kali terdengar. Berikutnya adalah cerita seorang penjual rokok di dekat pintu keluar Ancol yang bernama Ansori yang mengaku pernah melihat Siti Aryah dari dekat. Yang membuka pertama kali kios rokoknya di kawasan tersebut pada tahun 1990, tepatnya di samping jembatan Goyang. Saat itu, malam Jumat, Ansori sedang menunggu kiosnya dalam cuaca sedikit grimis. Sekitar pukul satu dini hari, terlihat seorang perempuan melewati kiosnya. Ketika sudah agak jauh, perempuan itu berbalik arah mehampiri kios Ansori sembari tersenyum. Ansori menyapa perempuan yang dikiranya calon pembeli dagangannya itu. Jarak Ansori dengan perempuan itu kira-kira 50 cm. Menurut Ansori, perempuan itu berwajah manis serta memakai kemeja kuning dan rok abu-abu. Setelah ditanya hendak belanja apa, perempuan itu menghilang. Meski tidak memakai pakaian serba putih, Ansori yakin, perempuan itu adalah si manis jembatan Ancol. Cerita si manis jembatan Ancol tak hanya terhenti di kawasan jembatan Ancol, tapi di beberapa penginapan tua sekitar sana. Beberapa tamu yang menginap di salah satu hotel sekitar Ancol, kerap melaporkan melihat penampakan sosok wanita muda di halaman parkir hotel. Sebagian lainnya menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang gadis di kamar kosong. Namun, ketika dilihat kembali, gadis itu sudah menghilang entah kemana. Setelah mengetahui sejarah dan latar belakang si manis jembatan Ancol, konon pihak manajemen hotel tersebut menyediakan sebuah kamar khusus yang diperuntukkan untuk sosok si manis jembatan Ancol. Kamar kosong itu diberikan untuk menghargai arwah hantu legendaris tersebut agar tidak membahayakan para tamu yang menginap di sana. Kisah legenda si manis jembatan Ancol tak sekedar cerita belaka, namun juga dirasakan langsung oleh orang-orang yang pernah melihat sosok kemunculannya di sekitar Ancol dan tak jarang dapat menggambarkannya secara detail. Saksikan pula seorang pelukis yang berhasil melukiskan penampakannya. Saat kawasan Ancol akhirnya dibangun menjadi sebuah taman bermain masyarakat di tahun 1966 oleh Ali Sadikin, yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, hampir 30 tahun kemudian Urban Legend mengenai perempuan mistris itu kembali lagi ke Patia pada tahun 1995. Ketika itu, grimis mulai turun dari langit malam yang sudah larut. Suasana di sana juga sudah sepi dan sunyi. Tidak ada orang yang lalu-lalang terlihat, kecuali seorang pelukis yang sudah merapikan barang-barangnya dan hendak beristirahat. Baru beberapa saat tertidur, pelukis itu dibangunkan oleh seorang wanita muda berparas cantik yang meminta untuk dilukis olehnya. Pelukis itu lalu menurut saja apa yang diinginkan wanita mistrius tersebut, seraya menyapukan kuas lukisnya ke atas kain kanvas. Namun, tak lama saat sang pelukis baru menggambarkan setengah bagian tubuhnya, wanita itu menghilang. Sang pelukis pun terperanjat heran. Ia masih hafal sekali penampilan dan wajahnya. Maka, diteruskanlah melukis sebelum sosok wanita tersebut menghilang dari ingatannya, hingga akhirnya lukisannya pun selesai. Sang pelukis dan banyak warga percaya bahwa perempuan yang minta dilukis itu adalah si manis jembatan Ancol. Salah satu kisah mistis lainnya juga dialami oleh seorang tukang ojek di sekitar Ancol. Seperti dilansir Merdeka.com, pada tahun 1994, seorang tukang ojek bernama Yoto yang kini berusia 43 tahun mengaku dirinya pernah mendapatkan pelanggan yang sangat cantik ketika tengah mangkal di jembatan Ancol pukul 5 subuh. Saat ditanya mau kemana, gadis tersebut mengatakan ingin diantarkan ke Ancol. Saat diajak ngobrol, gadis tersebut hanya diam saja. Dan saat tiba di tempat tujuan, sang tukang ojek kaget karena gadis tersebut tiba-tiba menghilang. Ia pun langsung merinding dan kabur ngebut. Ketika ditanya lebih lanjut bagaimana ciri-ciri wanita menjadi pelanggannya tersebut, tukang ojek yang tinggal di kawasan Sunter Agung ini mengatakan bahwa sosok gadis tersebut cantik dengan rambut sebahu, berkulit sawo matang, dan memakai gaun corak bunga berwarna-warni. Pasca kejadian, rekan-rekannya lalu mengatakan, jika kemunculan sosok gadis tersebut sudah biasa, dan mereka meyakini bahwa sosok tersebut adalah si manis jembatan Ancol. Dan pemirsa, itulah kisah tentang si manis jembatan Ancol yang melegenda versi on the spot. Terima kasih telah menonton!